Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheels Nah di video kali ini gue sedang, gue mau bikin klarifikasi Kapan aja bikin klarifikasi ya? Ya, jadi kali ini gue pengen bikin sedikit klarifikasi Tentang pembelian sesuatu kendaraan Yang dimana gue itu terpancing karena murahnya Tapi ternyata setelah dibeli, dipakai Hasil yang dikeluarkan ternyata lebih daripada sekedar Kalau kalian beli mobil di, mobil dinyari di OLX atau di pasar-pasar mana Ya intinya gue mengklarifikasi bahwa gue menyesal telah ikutan lelang untuk beli Mitsubishi Lancer CK4 Nah seperti yang tadi barusan gue bilang, gue sangat menyesal membeli CK4 itu Karena yang pertama, kita belinya itu harganya di lelang itu 28 juta Namun setelah kita pakai, gue pikir tuh harga segitu tuh udah sama surat segala macem Tapi ternyata pas udah dapet lelangnya Ternyata itu gue harus bikin surat lagi, gue harus ngurat surat-surat untuk mobil itu lagi Senilai kurang lebih hampir 15 juta Surat-suratnya doang So, seharganya mungkin sudah hampir 45, hampir 50 juta Iya kan? Untuk sebuah Lancer CK Yang dimana, gue lihat di OLX atau di platform-platform pemjualan mobil bekas itu Rata-rata memang harganya masih segitu Dan itu, kalau gue bisa, kalau ternyata waktu itu gue beli Gue lihat di, misalnya contoh nih Tadi barusan, oh gue kasih lihat aja sama kalian Nih ya, kita cari di OLX misalnya Gak apa-apa deh, gue nyebut merek Kita cari di OLX atau dimana, misalnya kita cari Lancer CK-4 Nih Ini Lancer CK-4 ini harganya Yang persis kayak gue itu Ada yang jual Ini dia tahun 55 juta Persis Kelihatan gak? Kelihatan Hah? Kelihatan? Persis Nah ya, kita goyang Biar keliatan Eh, gak bisa ya? Gak bisa ya? Masih digoyang Oke, intinya di OLX kalian boleh cari Lancer CK-4 Nanti, gitu, kalau masukin di sini Itu yang persis banget kayak Lancer kita Itu harganya 55 juta Ya Nah, kalau misalnya Gue nih sekarang nih, kalau misalnya Gue cuma kemarin bayar 28 Sama bayar pajak segala macam Hampir 15 juta Itu mungkin udah sekitar 45 Dan dikit lagi udah dapet ini Ya, itu dengan ketentuan Mobil itu bisa gue lihat depan mata gue Bisa gue pegang Bisa gue cek Bisa gue hidupin Stutter Seperti apa Tapi Lancernya kita punya gak bisa Dengan harganya murah Beli Datang-datang Kondisinya Busuk Busuk banget Gak ada satupun sektor yang menurut gue Bisa dibanggakan dari Lancer itu Dari interiornya Ampun-ampunan Terus eksterior Apalagi Udah hancur sana-sini Lampu sen mati Lampu Lampu sebelah mati Apa segala macam Kacau pokoknya Terus apa lagi Under carriage Under carriage itu gak ada yang sama sekali bener Velognya aja beda-beda Waktu pertama kali datang Bener gak sih? Ya kan? Bannya aja kempes Terus namanya Terot Long terot Asroda Segala macam Kacau semua Rack steernya Kacau semua Power steeringnya Kacau semua Soft breakernya mati Sampai saat ini Soft breakernya masih mati Belum lagi pairnya Eh gak Pairnya masih bagus Cuman soft breakernya doang yang mati Eh Cuman pairnya doang yang masih hidup Yang masih bagus Yang masih bisa bikin mobil bertahan itu Dari pairnya Soft breakernya udah mati boy Engine Kacau Rembes sana-sini Atau segala macam Bayangin Jujur gue Sedih banget sih Maksudnya kayak Gue kecewa Gue pikir tadinya Dengan gue ikutan lelang mobil Gue bisa Kasih satu edukasi yang baru lagi Bagi kalian Siapa tau Dengan harga mobil yang lebih murah Tapi Bikin hidup lebih tenang Tapi ternyata ini jadi pelajaran yang berarti banget buat gue Gak bisa kalo Misalnya kita mau beli mobil Di lelang Dengan Ya cuman sekedar gitu doang Ngeliat harga Weh beli Gak bisa Gitu Dan Apa ya Kalo misalnya bisa gue hitung-hitung nih Untuk lancer aja Sendiri Kita udah keluarin Banyak Banyak banget Kemarin kita mesin itu Total Turun mesin Dan lain-lain itu Hampir 23 juta Boy 23 juta itu Sebenernya udah bisa ganti mesin baru Serius gue Udah bisa ganti mesin baru 23 juta Itu pertama Terus kedua Kemarin sempet Bagian undercarriage itu Kita Disupport juga Sama MDA Garuda Maka Andre Itu yang harusnya Hampir 12-13 juta Kita cuman bayar 7 juta Kita didiskon hampir 5-6 juta Tuh Udah berapa tuh Am 30 juta Ya kan 30 juta Belum surat-surat Surat-surat itu udah 15 juta 45 juta Kenal pot Wah kemarin udah pada Ini kan Kropos kan Apa segala macem kan Untungnya ada ORDX House Yang support kita Ya kalau misalnya dihitung-hitung Nominalnya mungkin sekitar 6 juta-1 juta lah ya Udah 40 sekian juta Alternator Bener banget Alternatornya mati Kemarin berapa Ganti 2,5 juta ya Alternator 2,5 juta Belum Akinya Aki baru Bayangkan Service AC Sudah 3 kali 3 kali Service AC Boy Ya tapi Gak apa-apa ya Maksudnya Ini Jadi satu pelajaran Berarti banget sih Bagi gue dan tim Untuk lebih memilih-milih lagi Dan semoga Temen-temen disana Kalau emang mau beli mobil Harus lebih waspada sih Tapi Gue tidak bilang Maksudnya gini loh Gue tidak Menyanggah bahwa Semua mobil lelang itu jelek Enggak Enggak juga Makanya Gue penasaran Dan gue pengen Coba lagi Untuk ikutan Beli mobil di Apa namanya Di pelelangan Gimana menurut kalian Boy Tapi lelang offline Karena kemarin Kita lelangnya online Jadi kita gak tau Mobilnya gimana Apa segala macem Tapi gimana menurut temen-temen Apakah gue perlu Ikutan lagi Atau Yaudah deh Gak usah ikut-ikutan Beli mobil lelang gitu Kalian boleh komentar di bawah Dan sepertinya Lancer ini Bakal kita jual Barangkali ada yang berminat Boleh langsung DM ke Instagram gue Ada di bawah sini Nyatali Rais Ajuan saja penawarannya Berapapun itu Siapa tau Kau kami tertarik Aduh Gimana Am Sedih gak lu Kalo lancernya dijual Kenapa Mayan Lebih seru aja Maksudnya Kerjain gue deh Iya Karena Ilham Pernah habis dikerjain Sekarang gantian Am Lu yang cerita Sini Sini kameranya Lu yang cerita Apa mas yang ceritain aja Mas yang ceritain ya Jadi Ini Waktu itu Lancer nih ceritanya udah ganti aki Udah gue bawa nih Jalan-jalan kemana Kemana Gak ada masalah nih Sehat walafiat Jadi Waktu itu Ilham Pernah gue suruh Bawa pulang lancer Karena lancer ini Ceritanya waktu itu Gue udah mikirnya Kondisinya udah fit ya Gue mikirnya Kenapa Udah service AC Udah service AC Ganti aki Apa segala macam Pokoknya udah enak banget Dan itu udah gue pake jalan Mas udah pake jalan 3 hari loh 3 hari gue pake jalan nih Iya am Bener Terus satu waktu Am besok tolong bawa lancer ya Ke bengkelan di BSD Oh yaudah mas siap Itu kan kata si Ilham tuh Malemnya Diambil lah tuh mobil lancer Dia bawa pulang Terus gimana ceritanya am Dari Pombensin Lenteng Agung Mas Yaman Mogok-mogok di Jagakarsa Itu lu udah isi bensin dulu Di Pombensin Lenteng Agung Isi bensin Isinya apa Pertamak Eh Pertalit Pertalit sih Lah Duitnya pas-pasan lu Bikin malu lu Oke Terus si bensin Terus Udah ngisi Nyampe Jagakarsa Kok tarikannya gak ada nih Berbet Berbet-berbet ngempos Mati Udah gue buka cup Gue kira overheat kan Soalnya Tapi overheat kok Indikator radiatornya Ininya Masih normal Indikatornya Masih di tengah Enggak naik Udah tuh Diemin Diemin Ada setengah jam Distart Enggak diemin juga sih Lima menit kemudian Awal-awal Starter gak nyala juga Enggak nyalanya Bener-bener Enggak Kayak listrik mati gitu kan Udah diemin lagi Setengah jam Macet tuh jalanan Gang kecil kan Udah Pindahin Mau niatnya mau mindahin Iseng-iseng starter Loh kok nyala nih Tapi gak ngelanjutin ke rumah Pulangnya langsung Balikin lagi Balikin ke kampernya lagi kan Terus Mogok lagi di Pejatin Belom Itu udah ketiga itu mah Itu ketiga Mogok ketiga itu Ya Allah Mati lagi di Stasiun Tanjung Barat Dari Jagakarsa Tanjung Barat mati Oh Tadi didemin setengah jam Nyala Gemin lagi Setengah jam Gemin lagi Makan dulu Nasi bebek Enak tuh ya Sepet-sepet ya deh Terus gue Cek air radiatornya Sekalian gue minta Di tukang nasi bebek Bang ada air gak Pake air biasa tuh niatnya Ada Udah gue udah isi penuh Aku Sliter setengah Gue buka radiator Lah penuh Terus ngapa Ini ya Gue satu lagi nyala nih Nyala Mogok-mogok di Gor Pasar Minggu Gor Pasar Minggu Dimain lagi Ada Angkot tuh Nyemprotin radiator Minta derek Derek aja gak nih Gak usah bang Orang Gue Tau cuman Pikiran lo setengah jam hidup gitu ya Oke Terus Sampai Penfield Mati lagi Nampung merah Penfield Mati Adimi lagi Setengah jam Iya Ternyata nyampe Penfield Udah kagak ada tenaga api Itu sampe Penfield itu Udah lu tungguin sampe setengah jam Sampai lebih pun juga Sudah sejam malah Udah satu jam gak hidup-hidup Udah setengah jam gue nyalain Gak nyala nih anjing Karena dia tau udah deket dari rumah Iya Mati Gak lama temen gue pada dateng tuh Lu minta bantuan tuh ya Iya lah Orang gak nyala Setengah jam gue coba gak nyala ya Gue panggil temen gue Terus Habis itu Dorong rame-rame Stutter dorong Stutter dorong Heart starter Iya 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 Terus DER Nyala Sempet nyala tuh Nyala Ya masukin gigi satu kan Iya Nyala Langsung gue aja kebut Terus nyala Gue aja kebut Mati lagi di Lampu merah Sini Ampera Lampreta tuh Terus Bilang merah mati lagi yaudah Tungguin bentar Dorong lagi Paksa starter Nyampe Nyampe ke sini jadi kondisi hidup apa Kondisi didorong Kondisi hidup Cuman nyalainnya di starter Dorong Starter dorong Luar biasa banget emang Tiga jam Tiga jam Itu mobilnya tuh sayang banget Lo sama lu Itu tiga jam Jaga karsa Ampera Jaga karsa Ampera Tiga jam Lebih-lebih macet Di Cikampek ya Aduh Yaudah lah Tapi lu Jangan sedih ya Kita coba aja Siapa tau ada Dari kalian yang mau Melanjutkan perjuangan Gue Untuk Menghidupkan lancer ini Kalian langsung DM kontak Di Instagram gue Kasih penawaran aja Kalian berani berapa Yang pasti surat-surat lengkap Semuanya Blablabla Segala macem Dan sekarang kondisinya Sebenernya udah jauh banget Dan ada beberapa PR minor Ya kalo kalian mau tau Kalian DM gue aja Nantinya gue akan jelasin Kondisinya seperti apa Dan harganya berapa Oke Segitu dulu deh boy Gue gak kapok Gue cuman akan Lebih belajar Lebih Apa namanya Lebih Apa sih namanya Biar gak sembrono itu Selatan Bukan lebih telaten Lebih teliti Gue akan lebih teliti lagi Dalam untuk membeli mobil Gak apa-apa Salah Sesekali kita perlu salah Memang selalu ada uang belajar Kalo misalnya kita mau belajar Gue Aldi Resonu Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Minah Aydin Wafai izin Mohon maaf lahir dan batin